Intro Ya selamat siang pemirsa bersama saya Arie Danu Kembali tentunya menemani Anda di Beast Update Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date Belatung atau magot Yang ternyata ini selain sebagai makanan ternak Juga bisa menjadi obat alternatif Dan tidak hanya itu karena Beast Update juga akan membahas peluang bisnis ternak online Nah kira-kira seperti apa? Berikut informasinya kami sajikan spesial untuk Anda pada siap hari ini Setiap mendengar kata belatung Pasti yang terbesit bentuknya menggelikan, bau dan yang menyengat Dan berada di tumpukan sampah Namun belatung yang satu ini berbeda Karena merupakan jenis belatung yang mampu mengurai sampah organik Dan bisa dibudidayakan Magot adalah larva lalat black soldier fly atau BSF Yang berbeda dengan belatung lainnya Karena jenis larva ini mengandung protein tinggi Dan sebagai salah satu bahan pakan ternak Serta obat bagi penderita diabetes Sejak tahun 2020 lalu Budidaya magot ini semakin populer di Indonesia Karena memiliki peluang usaha yang cukup menguntungkan dengan omset besar Pelalat BSF sebagai induk magot memiliki karakteristik yang hanya hidup di buah maupun sayur Berbeda dengan belatung yang hidup di bangkai sampah atau daging Sehingga sangat mudah dalam pembudidayaannya Magot dapat dijadikan dalam aneka produk seperti pupuk tanaman, pakan unggas dan ikan, obat, serta dapat diolah sebagai minyak Nah, magot yang diolah menjadi minyak ini biasanya akan dijual ke negara Jepang sebagai bahan kosmetik Karena itu, harganya bisa melambung tinggi mencapai 1,5 juta rupiah per 100 mm-nya Wow, cukup menggiurkan juga ya berbisnis magot Bulan Maret tahun 2020 lalu Pemerintah juga melakukan ekspor magot kering sebanyak 1 ton ke Inggris lho pemirsa Bahkan produk magot kering ini juga sudah diekspor ke Perancis, Belgia dan Jerman Nah, untuk Anda yang tertarik dengan bisnis ini tapi takut kesulitan Tenang saja, karena proses pembudidayaannya tidak sulit dan relatif cepat Hanya membutuhkan waktu 11-15 hari lamanya Dari lalat bertelur sampai siap dipanen Anda hanya membutuhkan sampah organik yaitu sampah rumah tangga berupa buah dan sayuran Untuk lahan tidak memerlukan tempat yang luas, ruang terbatas pun bisa menghasilkan produk magot yang menguntungkan Tidak lupa menyiapkan modal untuk membeli pupa atau telur magot dengan kisaran harga 150 ribu rupiah per kilogramnya Selanjutnya menyiapkan 2 tempat berbeda yaitu kandang untuk lalat BSF dan kandang pembesaran larva lalat atau magot Dengan lahan yang kecil, rata-rata 1 kali panen mencapai 66 kilogram Untuk lahan yang luas, dalam 1 kali panen bisa mencapai 1-2 kintal Harga magot di pasaran pun mencapai 8 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah per kilonya Dengan demikian, keuntungan bisa mencapai lebih dari 15 juta rupiah sekali panen Wah, sangat menarik sekali ya pemirsa Apalagi modal yang dikeluarkan sangat minim, namun keuntungannya didapat cukup besar Selain itu, bisnis ini juga bisa membuka lapangan kerja baru dengan memberdayakan masyarakat sekitar Serta magot juga mampu mengurai sampah-sampah organik Itulah pemirsa informasi mengenai magot larva lalat BSF Selain menguntungkan dan menetangkan pundi-pundi cuan, tentu larva ini memiliki banyak manfaat di dalamnya Bagaimana pemirsa? Apakah sudah tertarik untuk membudidayakan magot? Jika Anda memiliki hobi peternak dan kesulitan dalam pemilihan lahan maupun hewannya Maka solusinya adalah mencoba peternak online yang ternyata menjanjikan Dan beberapa aplikasi ternak online versi bis update yang mungkin dapat Anda ikuti Onlinekandang.in Untuk Anda para peternak pemula, maka aplikasi ini mungkin sangat cocok Karena memiliki sekitar 25 kelompok peternak dengan jumlah peternak sekitar 100 mitra Ada beberapa sektor di dalamnya, mulai dari penggembukan sapi, ayam petelur, hingga budidaya ikan gurami dan ikan koi Dengan kelebihan dapat menjamin kesuksesan investasi para nasabahnya dengan membentuk kerjasama dengan mitra peternak Hal ini termasuk upaya agar para mitra tidak mengalami kerugian dengan minimal investasi 500 ribu rupiah Anda sudah dapat bergabung dengan para peternak lainnya Lalu ada desaternak.com yang merupakan salah satu jenis investasi ternak online yang ada di Indonesia Dengan skala mikro yang didukung oleh alumni Institut Teknologi Bandung atau ITB Kelebihannya adalah dengan menawarkan keuntungan 70% untuk para investor Dan memperdayakan masyarakat urban dengan sistem bagi hasil Namun hingga saat ini hanya kambing yang dapat dijadikan hewan ternak Dan keuntungannya hanya dapat dibagikan jika sudah mencapai 2 juta rupiah Dan yang terakhir adalah Angon.id Aplikasi ini bertujuan mulia yaitu guna memandirikan para peternak kecil Dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya jika dibandingkan 2 aplikasi sebelumnya Kelebihannya laporan kondisi hewan ternak diberikan setiap 2 minggu sekali Dengan investasi peternakan berbasis syariah Dan telah memiliki 11 ribu hewan ternak yang dikelola oleh sentra peternakan rakyat Kekurangannya adalah hanya ada beberapa hewan yang dapat diternakan Antara lain kambing atau sapi Dan Anda perlu melunasi biaya perawatan selama 3 bulan setelah bergabung Itulah beberapa aplikasi hewan ternak versi bis update Semoga dapat menginspirasi ya Menarik ya dan cocok banget selain lebih simple juga bisa menjadi alternatif dikala pandemi seperti sekarang Keren banget idenya sangat brilian ya Nah kita beralih ke informasi lain mengenai prospek budidaya serai yang kabarnya Ini semakin banyak diminati loh Terutama saat pandemi seperti sekarang Dan ada juga kerajinan kain perca yang juga memiliki omset yang sangat menggiurkan Seperti apa ya berikut informasinya kita sampaikan spesial sekali lagi untuk Anda Ini dia Bunyi jahe sama serai itu Itu ternyata tubuhnya seperti teriset Teriset kembali Sudah bukan rahasia umum lagi jika Indonesia kaya akan tumbuhan dengan berbagai manfaat Namun juga mendatangkan pundi-pundi rupiah Salah satunya serai atau serai Tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur ini Juga banyak dipergunakan sebagai bahan obat atau minyak karena mengandung citronella yang tidak disukai oleh nyamuk Sehingga banyak yang mengolahnya untuk dijadikan minyak atau obat nyamuk Selain itu serai juga dipercaya memiliki manfaat sebagai antiseptik, perdagatal, detoksifikasi, pengobatan anemia, mengatur aliran dan tekanan darah hingga pencegahan kanker Hal inilah yang menyebabkan semakin banyak orang yang mulai membudidayakan serai baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk dijual kembali Dan berikut tips budidaya serai yang telah bisa update rangkum untuk Anda Dalam budidaya serai ada dua cara Pertama, menggunakan media air atau tanah Dengan media air, Anda hanya membutuhkan gelas atau muk berukuran sedang yang dapat disesuaikan dengan ukuran daun Air bersih atau serai tanpa akar Masukkan serai tanpa akar ke dalam gelas yang berisi seperempat air bersih bersuhu normal Pastikan serai berdiri tegak atau miring dan seluruh bagian bonggol bawah serai harus terendam air Simpan gelas berisi serai di tempat yang tidak terpapar langsung oleh sinar matahari Dan biarkan serai tumbuh dengan sempurna Kisaran waktu tumbuhnya serai sekitar 1-2 minggu Semakin panjang daun serai, maka akar pun akan semakin tumbuh Cara menanam serai media tanah Serai hanya bisa tumbuh dengan cara vegetatif Itulah mengapa tanah merupakan media tanam terbaik untuk tanaman serbaguna satu ini Langkah satu ini dilakukan apabila bibit tanaman serai sudah memiliki akar yang panjang dan kuat Media tanam yang dibutuhkan berupa pot, tanah, sekampadi, pupuk kandang dan tentu saja bibit tanaman serai yang sudah berakar Campurkan tanah dan sekampadi beserta pupuk kandang Tancapkan bibit serai ke dalam tanah dan pastikan posisi serai berdiri dengan tegak serta tidak layu Siram sampai permukaan tanah basah Hampir sama dengan tanaman lainnya, serai juga memerlukan perawatan yang tepat Salah satunya dengan pemupukan dan penyiraman yang benar Oleh sebab itu disarankan untuk menyiram serai sebanyak dua kali sehari Agar dapat tumbuh dengan baik dan tidak mudah layu Selanjutnya proses pemupukan yang dapat dilakukan saat serai berusia 4, 8 dan 16 minggu Pastikan tidak ada hama di dalam pot Selain itu saat serai telah berusia 5 atau 6 bulan Daun serai yang sudah tua harus dipangkas agar daun tersebut tidak menjadi sumber ulat Proses pemangkasan berikutnya dapat dilakukan setelah tanaman serai berusia 12 bulan Serai sudah dapat dipanen saat berusia sekitar 8 hingga 10 bulan Namun jangan sembarangan saat memanen tumbuhan obat ini ya Panen yang benar adalah dengan cara mencabut rimpang ubi sampai batang Potong daun serai yang tumbuh terlalu panjang Hal yang perlu diingat adalah Jangan pernah mencabut serai dari akar secara langsung Hal ini berguna agar serai anda dapat panen secara berkala Dan produksi umbi serai dapat meningkat setiap minggunya Jika berbicara mengenai peluang usaha Tentu saja banyak yang dapat dikembangkan Baik ide baru maupun ide lama yang kembali dibuat penyesuaian Namun yang selalu menjadi kendala selain modal adalah Keyakinan serta keinginan untuk memulai Nah oleh sebab itu Bis Update akan memberikan ide bisnis rumahan dengan modal yang sangat minim Dan tentu saja memiliki omset hingga belasan juta rupiah Salah satu bisnis yang ternyata masih sangat digandrungi adalah Bisnis limbah konveksi yaitu kain perca Yang merupakan sisa kain yang terkadang dibuang atau dibakar Namun di tangan yang tepat Limbah ini bisa digunakan sebagai bahan kerajinan tangan Yang dapat digunakan kembali dan memiliki nilai jual yang tinggi Hal yang perlu dipersiapkan hanyalah niat untuk belajar menjahit dan kreativitas dalam menggabungkan berbagai motif kain Sehingga membentuk sesuatu yang unik dan menarik Dalam memulai usaha apapun, modal adalah hal utama yang perlu dipersiapkan selain niat dan tekat Idealnya Anda perlu menyiapkan bahan baku utama berupa kain perca dan tentu saja peralatan menjahit Yaitu benang dan jarum Selain itu dalam proses produksi dibutuhkan mesin jahit, gunting dan juga etalase penyimpanan Modal yang dibutuhkan jika mengikuti hal ini tentu termasuk mahal Namun jika Anda jeli, maka Anda dapat memulai dari meminta sisa kain dari konveksi besar Lalu mulai menjahit menggunakan tangan Dan untuk pemasaran dapat dimulai dari mulut ke mulut Beberapa produk yang dapat dibuat sebagai langkah awal yaitu Taplak meja, sarung bantal, celana, tempat pinsil hingga tote bag Barang-barang tersebut termasuk mudah dalam proses pembuatannya Dan dapat dijual dengan harga yang murah Mulai dari belasan hingga puluhan ribu rupiah Secara tidak langsung Anda sudah memulai proses branding produk Yang artinya Anda dapat memiliki pasar sendiri di hati pecinta kain perca Bisnis dapat terus berjalan jika ada pembeli Dan pembeli akan mengetahui adanya produk Anda melalui promosi Dengan menjual produk yang unik serta harga yang tergolong murah Maka langkah pertama promosi sudah berjalan Selanjutnya adalah Anda perlu fokus di bidang promosi apa yang ingin dijalankan Baik online yaitu dengan membuka toko di marketplace, endorse selebgram, membuka galeri sendiri Atau membuka sistem dropship Namun disarankan jika Anda tidak ingin mengeluarkan modal yang tinggi Maka tidak ada salahnya untuk mencoba berjualan secara online Atau mencari selebgram yang ingin bertukar produk Tapi perlu diingat untuk membuat foto unik guna menarik perhatian para pembeli Untuk menjaga eksistensi produk Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yaitu kualitas di atas kuantitas dengan cara membuat desain Serta packaging Anda sendiri Lalu membuka sistem request Dan yang paling utama adalah mengikuti tren namun tidak melupakan ciri khas Itulah beberapa tips dan trik dari bis update Untuk Anda yang ingin mencoba bisnis kain perca Semoga menginspirasi ya Anda masih bersama kami tentunya di Bisa Update Bagi Anda nih yang suka mengkoleksi boneka Pasti kadang-kadang suka bingung ya Jika boneka Anda ini rusak Tapi tenang Karena ternyata ada satu bisnis yang khusus Ini memperbaiki boneka Dan juga memiliki nilai usaha yang cukup menggiurkan Kita akan lihat ya Namun sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini Jangan lupa tentunya Untuk selalu menjaga kesehatan Rajin mencuci tangan Menggunakan masker Dan juga menghindari keramaian Dan tentu saja terus saksikan bisnis update Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat Pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di INews Sampai jumpa Di tengah pandemi ini banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan tetapnya Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih Masyarakat dituntut untuk membuka peluang usaha yang baru Seperti halnya peluang bisnis reparasi boneka rongsok Membuka usaha boneka rongsok disulap menjadi boneka baru Merupakan pilihan brilian di masa pandemi ini Terutama bagi pemula yang sedang mencari peluang usaha Dari anak-anak hingga dewasa sangat suka dengan mainan ini Karena bentuknya yang berbagai macam dan sangat lucu Meskipun sudah bertahun-tahun Bisnis boneka tak pernah menghilang di pasaran Peluang usaha boneka rongsok menjadi boneka baru Modal awalnya tidak terlalu besar Cukup menyiapkan modal 700 ribu Kita sudah bisa menyiapkan semua bahan Untuk reparasi boneka itu sendiri Dengan inovasi yang baru agar konsumen tidak bosan Jenis boneka itu dibuat berbagai macam karakter yang berbeda-beda Untuk meningkatkan keuntungan dan melebarkan peluang usaha Boneka rongsokan ini juga bisa dipakai untuk souvenir pernikahan Lambang perusahaan yang dapat dipesan melalui online Sebenarnya untuk memiliki toko boneka rongsok itu sendiri Kita harus menyiapkan modal 7-10 juta rupiah Sementara untuk biaya operasional sekitar 5 juta rupiah Dengan modal sebesar itu Pemilik usaha boneka rongsok berpotensi mendapatkan keuntungan Hingga 20 juta bahkan lebih setiap bulannya Bisnis boneka ini sangat menjanjikan Hingga penjualan ke seluruh Indonesia Bahkan sejumlah kolektor dari mancanegara juga menyerahkan Boneka koleksinya untuk didandani Tidak jarang ia juga memburu boneka bekas Dari para pemulung Setelah diperbaiki boneka itu pun laku hingga jutaan rupiah Untuk meningkatkan penjualan kita harus melihat lokasi yang strategis Seperti di pinggir jalan yang ramai dilewati oleh kendaraan Atau bisa di dekat kampus Dengan itu akan mudah dikenal dan cepat laris Kita juga harus paham dalam pemasok barang Untuk menemukan dengan mudah Maka cari pemasok yang memiliki produk-produk boneka yang berkualitas Serta harga yang terjangkau Menata toko boneka sebaiknya dilakukan dengan unik dan menarik Dengan cara memadupadankan warna dan latar yang kekinian Dan berikan kemasan pada boneka yang telah didesain sedemikian rupa Hingga menarik Jangan lupa untuk promosikan toko boneka agar cepat dikenal Nah apakah pemirsa bis update tertarik membuka usaha boneka rongsok ini? Terima kasih telah menonton!